Hingga saat ini Kabupaten Bungo masih kekurangan jumlah tenaga pengajar yang dinominasi oleh guru sekolah dasar sebanyak 700 orang. Kekurangan tenaga pengajar hingga kini masih menjadi persoalan di Kabupaten Bungo. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bungo, Wahyu Sarjono mengatakan, kekurangan jumlah guru di Kabupaten Bungo dinominasi oleh guru sekolah dasar berjumlah 700 orang. Sedangkan kekurangan guru SMP berjumlah 300 orang. Wahyu menambahkan penerimaan formasi CPNS pada tahun 2018, sejumlah 175 orang masih belum mencukupi kebutuhan guru di Kabupaten Bungo. Sehingga untuk mensiasati minimnya jumlah guru masih dilakukan dengan penempatan guru honorer. Dari data kepegawaian yang kita miliki dan kita juga sudah sambingkan dengan data dari Big Bud, guru di Bungo ini masih sangat kurang kondisinya. Karena untuk guru SD ini kita masih kekurangan sekitar 700 gurunya. Untuk SMP itu kekurangan lebih dari 300. Jadi untuk guru, kekurangan kita sebenarnya sekitar 1000 lebih, 1100-an. Tahun ini ada penerimaan 175 kalau terisi semua. Jadi itu juga belum bisa menyelesaikan persoalan kekurangan guru itu karena apa? Yang pensi juga sebanyak itu. Pensi sekitar 160-an kan? Jadi otomatis sebenarnya kita tidak ada penambahan guru dengan adanya yang penerimaan CPNS ini. Ilham Cek TV melaporkan.